Pemirsa, tradisi menjelang bulan suci Ramadhan, warga desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Morojambi melakukan ziarah kubur bersama. Kegiatan ini terus dilakukan setiap tahunnya menjelang bulan puasa. Ratusan masyarakat desa Sekernan berkumpul di pemakaman umum desa untuk melakukan ziarah kubur bersama. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan sudah ada sejak zaman dahulu. Kegiatan ziarah kubur ini dilakukan setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadhan. Dengan melakukan pembacaan surah yasin, tahlil, dan doa bersama untuk sana keluarga yang telah meninggal dunia serta mendengarkan tausiah dari ustad yang telah disiapkan. Khoydir, sekretaris desa Sekernan, menyebutkan, Kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan menjadi agenda tahunan pemerintah desa Sekernan. Maka sudah dianggarkan dalam APB Desa Sekernan. Alhamdulillah kami usaha kekenan dapat melaksanakan kegiatan ziarah kubur yang mana kegiatan ini adalah tradisi di desa Sekernan. Jadi termasuk menjadi agenda atau program setiap kepala lesa, siapa pun menjadi kepala lesanya, ini menjadi tradisi adat-istiadat di desa Sekernan. Maka dari itu, kegiatan ziarah kubur ini untuk tahun projek kepala lesa yang sekarang itu diadakan di 3 tempat pemakan umum. Kegiatan di sini, kami itu membaca tahlil, kubur tahlil, kemudian yasin, dan nanti doa untuk dikirimkan kepada para arwah, baik itu tanah keluarga yang dikubur, baik itu di tempat-tempat pemakan umum maupun di tempat-tempat pemakan yang lain. Jadi kegiatan ini kami agendakan setiap tahunnya dan termasuk ke dalam program lesa dan dianggarkan melalui APBD Desa Sekernan. Usai pembacaan surah yasin, tahlil, doa dan mendengarkan tausia serta makan bersama. Masyarakat langsung menuju ke lokasi pemakaman untuk berziarah ke makam sanak keluarga masing-masing. Dari Moro Jambi, tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan.